Hmm, ada sebuah kerucut berwarna pink Kayaknya disini ada sekor hewan teman-teman Hmm, percaya sama kakak teman-teman Yuk kita bongkar dulu teman-teman Kita sulap dulu ya Supaya di dalam ada sekor hewan sih teman-teman Hmm, bim salabim Waduh, ternyata betul guys Hmm, di dalam ada sekor hewan Hmm, ternyata kakak sekarang mendapatkan seekor ayam kate Widih, ayam kate jantan Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali Widih, berwarna kuning dan juga berwarna hitam Mantul sekali guys Hmm, okelah teman-teman Kita ambil aja ya Hmm, lumayan nih Buat dipelihara lagi di rumah kakak guys Widih, hmm, kita jadikan hewan Pembangun, eh, pembangun apa? Pembangun manusia teman-teman Widih, okelah Kita tarap aja guys Kita mau pelihara sekor hewan ini teman-teman Yuk, mendingan kita lanjutkan lagi Kesebelah sini teman-teman Hmm, di sebelah sini ada sebuah rumah Berwarna biru guys Kita coba bongkar lagi ya Coba kita lihat Hmm, tampaknya di sebelah sini Tidak ada seekor hewan apapun teman-teman Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini ya Hmm, kayaknya di sebelah sini Ada seekor hewannya teman-teman Percaya sama kakak ya Oke lah, kita coba bongkar bersama-sama ya Satu Dua Tiga Tuh, 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 tuh Lihat teman-teman Hihi, keluar seekor hewan apa ini? Hmm, apakah kalian ada yang tahu Ini seekor hewan apa? Hmm, kalau kakak sih tahu guys Ini namanya seekor burung puyuh Hmm, burung ini terkenal dengan sebuah telurnya guys Soalnya hewan ini suka bertelur dengan banyak Widih Dan telurnya suka diperjuang belikan di pesaran guys Hmm, rasa telurnya sangat mantul sekali guys Untuk dimakan Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini teman Ternyata di sini masih ada guys Hmm, berangkap dari bentuk kerucu teman-teman Tapi berbeda warna ya Ini berwarna biru Apalagi hewan di dalamnya Hmm, mari kita lanjutkan buka Satu Dua Tiga Kuri Guys, ada seekor burung puyuh lagi teman Nampaknya seekor burung puyuh ini terpisah dari kawanan yang tadi ketemu kan nih guys Tuh, hari rau Mantul-mantul sekali ya Lihat teman Dia begitu sangat imut tuh Kali memiliki bulu yang begitu sangat lebat nih guys Mantul-mantul Hehehe Lihat tuh guys Dia malah bermain-main di sini teman Tapi gak apa-apa ya Nanti kita ambil dan kita rawat teman Weh Guys Seekor burung puyuh menemukan aquarium teman-teman Lihat tuh Hori rau Aquariumnya terdapat penting sekali ikan Hmm, kira-kira ikan apa saja yang berada dalam di sini teman Lihat Ini hewan apa teman Berwarna hitam Ayo Lebih baik kita coba cek terlebih dahulu teman pula Ini adalah seekor ikan sapu-sapu Kita coba tangkap lagi tangan kosong ya Apakah kakak bisa teman Satu Dua Tiga Apul nih Kakak dapet teman Lihat Ikan sapu-sapu ini dia berwarna hitam Dan juga memiliki mulut di pembagian kepala nih guys Ikan yang begitu sangat unik Ayo Kita masukin ke dalam wadah terlebih dahulu teman Nanti kakak pindahin ke dalam kolam besar ya Hmm Kita coba tangkap lagi ikan-ikan yang berada di sini teman Wow Kakak dapet seekor anakan ikan redepil Wih Mantul-mantul sekali Kira-kira ada beberapa ikan anakan ikan redepil ya Tangkap lagi Wow Kakak dapet lagi teman-teman Hmm Ayo-ayo Kakak lupa gak bawa tesir nih guys Hmm Nanti kakak ambil ya Biar lebih gampang untuk menangkap ikannya teman Kita coba dulu pakai tangan kosong nih guys Ternyata ikan yang lainnya dia begitu sangat agresif sekali teman Wadidaw Nanti kakak balik lagi ke sini ya Dan kakak mau mengambil lagi seserian teman Hei Lebih baik kita lanjutkan lagi ya Mencari-cari hewan yang berada dalam peternakan ini Iya Iya Lihat tuh guys Wadidaw Sekarang kakak sedang berada dalam peternakan teman Wadidaw Terdapat aquarium dan juga terdapat rumah-rumah berwarna warni nih guys Wadidaw Kakak makin penasaran saja nih guys Kira-kira di rumah berwarna warni ini Kakak akan muka emang apa nih guys Ada yang berwarna pink Berwarna hijau Dan juga ada yang berwarna biru temanku Wadidaw Kira-kira emang apa ya Yang kakak temukan di dalamnya temanku Tuh Tuh Guys Guys Lihat teman Wow Di dalamnya terdapat pintu yang bergerak-gerak nih guys Nampaknya hewan di dalam sedang berusaha muka luar Ayo Lebih baik kita selamatin ya Kita bongkar dulu Ada batu yang menghalangi pintu ini teman Hmm Oke Kita langsung bongkar saja Satu Dua Tiga Wow Lihat tuh guys Di dalamnya terdapat hewan apa ini temanku Hmm Hewan berkaki dua dan juga memiliki paruh Wow Kakak tau nih guys Ini hewan apa teman Ternyata ini namanya adalah seekor burung puyuh Wih di Seekor burung petelur Dia juga adalah burung yang sangat aneh teman Hmm Dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang ya Wadidaw Mantul-mantul he Tapi seekor burung puyuh ini sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman Soalnya dia bisa betelur dan telurnya itu boleh kita jualan Kita pasak Wadidaw Oke Biarkan dulu dia bermain-main di sini ya Nanti kita ambil teman-teman Dan kita rawat di rumah Hmm Apakah lagi Ada lagi seekor burung puyuh ya Wow Nampaknya tidak ada di dalam istana berwarna peru ini temanku Ayo Lebih baik kita lanjut ke laki sebelah sini ya guys Wow Ada pintu yang berwarna hijau teman Kira-kira hewan apalagi yang akan temukan ya di pintu berwarna hijau ini Hmm Ayo Kita satu Dua Dua Ada hewan teman-teman Ada hewan teman-teman Oke Kita pancing pakai makanan rumputan ya Hehehe Kita coba takap pakai tangan ya Hmm Mudah-mudahan dia tidak menggigit tangan kakak timan Kita coba lihat tuh Hewan berwarna putih yang sangat cantik Ayo kita tangkap Ternyata ini adalah seekor hewan berbulu Wadidaw Ini tahu teman-teman namanya Adalah seekor marmut Sini kau sayangkan Lihat tuh guys Nampaknya marmut ini sangat memalu sekali teman-teman Ayo Kita akan simpakan apakah dia mau gas Wadidaw Nampaknya dia tidak mau teman-teman Karena malu ada kakak disini ya Lebih baik kita taruh saja Rumputannya disini teman-teman Hmm Mantul-mantul sekali Yuk Saatnya kita lihat sebuah kanaki ya Kalian jangan kemana-mana teman-teman Karena masih ada banyak perangkap Yang belum kakak buka hari ini ya Tuh Ada pintu yang berwarna merah Kira-kira hewan apa di pintu berwarna merah ini teman Sangat suar sekali buka pintunya nih guys Kakak harus sedikit berusaha Hmm Lihat teman Pintunya sangat suar sekali Terbuka nih teman-teman Wadidaw Yuk kita coba buka lihat di dalam Wow Guys Di dalam ternyata tidak ada warna apapun Alias Jom teman-teman Hari ini kakak sangat tidak beruntung sekali nih guys Oke Tapi tidak apa-apa ya Karena masih ada banyak pintu yang Belum kakak buka di sini teman Oke Kita coba lihat di sini guys Wow Ada perangkap yang terbuat dari kerucut Wadidaw Hmm Mantul-mantul sekali teman Maksud kakak Perangkap yang terbuat dari bambu Berbentuk kerucut ya Ayo Kita coba buka hewan apa di dalamnya Satu Dua Tiga Wow Guys Di dalamnya Cuma ada ini teman-teman Apa namanya guys Ada bola-bola Berwarna-warni saja teman Berwarna biru Berwarna pink Hijau Dan juga berwarna apa ini Berwarna ungu Mantul Oke Nanti kita ambil buat adik kakak di rumah ya teman Hmm Cocok sekali nih guys Yo Kakak mau lanjut ke sebelah sini lagi teman-teman Tuh Di sebelah sini Kakak menemukan sebuah aquarium Yang sangat besar sekali Coba kita lihat Lihat Di sebelah sini Kakak menemukan Seekor ikan yang sangat mahal sekali teman-teman Hmm Ini namanya Seekor ikan lohan Eh bukankan lohan guys Eh kakak salah Ngomong nih Hmm Maafkan kakak ya Ini namanya Seekor ikan oscar Berwarna black Hmm Ikan oscar ini Yes Dia sangat mahal sekali guys Di pasarannya teman-teman Hmm Dan ini Kan apa Coba guys Ikan ada yang Ikan kecil teman-teman Hmm Nampaknya itu Seekor ikan betok Kalau di tempat kakak sih Sering disebutnya Ikan betrik teman-teman Hmm Dan ini yang berwarna kuning Adalah Seekor Ikan redepil Salah satu ikan yang sangat cantik Teman-teman Meskipun ikan ini Memiliki warna yang sangat cantik Tetapi ikan ini Termasuknya Seekor ikan predator Atau Seekor ikan intensif Yang suka memakan Anakan ikan Hmm Sangat mengerikan sekali ya Wih Lihat Hmm Ternyata disini Ini kakakak menemukan Seekor ikan sapu-sapu Wih Mantul sekali Ikan sapu-sapu ini Sedikit agak berbeda nih Dari ikan yang lainnya Teman-teman Hmm Soalnya ikan ini Memiliki mulut Di bagian bawah kepala Teman-teman Tuh Coba kita lihat mulutnya ya Hmm Tuh Lihat guys Dia memiliki mulut Di bagian bawah kepala ya Wih Sangat unik sekali Oke lah Kita cempungin lagi ya Hmm Tuh Dia berenang-berenang lagi Di dalam akwarium Teman-teman Haha Mantul sekali ya guys Oke lah teman-teman Kita lanjutkan lagi Kesehatan sini Let's go Lah Ini teman Wow Ada istana yang begitu Sangat besar guys Wih Ada istana yang memiliki Banyak pintu Berwarna biru Berwarna merah Hmm Mantul-mantul Kita coba cek teman Apakah ada hewan Di dua pintu Berwarna merah ini Yang kebar nih guys Hmm Ayo Kita coba buka teman-temanku Dalam hitungan ketiga ya guys Satu Dua Tiga Wih Ada anakan ayam teman Lihat sih Kira-kira ini anakan ayam jenis apa ya teman-teman Hmm Kakak curiga Ini adalah anakan ayam jenis ayam kate teman Nampaknya dia begitu tubuhnya Sangat fungir sekali teman-teman Berbulu biru warna coklat Mantul Nanti kakak ambil dan kakak kasih makan Kalau sudah berada dalam rumah ya teman Hmm Biarkan dulu dia bermain-main disini teman Soalnya kakak lupa gak mau makanan Untuk seekor anakan ayam ini teman Nampaknya dia begitu sangat jinak sekali tuh guys Malah menggigit tangan kakak teman-teman Nampaknya dia begitu sangat kelaparan ya Oke Kita biarkan nih teman Lebih baik kita lanjutkan lagi ya Untuk membuka pintu yang berwarna merah ini temanku Ayo apakah kalian sudah siap untuk membuka pintu berwarna merah ini Hmm Dalam hitungan ketiga nih guys Satu Dua Tiga Wow Ada indukannya teman Lihat tuh ini Ada seekor ayam kate Wow Lihat temanku Dia memiliki tubuh yang sangat ngungil sekali ya Karena ayam kate ini adalah jenis ayam hias teman Yang sangat cocok untuk kita rawat Hmm Dia memiliki warna tubuh berwarna emas Merah dan juga ekornya berwarna hitam Mantul-mantul He Sangat cocok sekali ya Ayam kate ini untuk kita pelihara temanku He Ayo Nanti kakak ambil dan kakak rawat dengan baik-baik Kalau sudah di rumah nih guys Mantul-mantul sekali ya Hmm Baik sekali anak ayam kate ini teman-teman Ha Apa kalian ada yang mau Nanti kalau kalian mau Tunggu terakhir ya Nanti kakak sini guys Yuk Kita meluncur lagi teman Karena masih ada pintu berwarna biru disini Yang muka kakabongkar nih guys Tuh Ha Lihat teman Di dalamnya tidak ada warna apapun Wih Sama seperti itu yang pertama ya Di dalamnya begitu sangat jong sekali teman Ha Oke Nanti kakak lanjutnya lagi untuk berbentulannya teman Hmm Kita coba lihat tetapi ya Kira-kira sebelah mana teman Wow Ternyata sudah habis nih guys Kita lanjut selagi untuk berbentulannya guys Bye selamat menikmati